Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adi Etman Brabowo dari Fakultas Psikologi Universitas Maudiah Malang. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan kuliah online pada mata kuliah teori dan intervensi individu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang asesmen berlaku atau behavioral asesmen. Bagaimana kita melakukan asesmen berlaku pada problem-problem tertentu atau bahkan pada sebuah gangguan tertentu. Nah, tetapi fokus hari ini adalah bagaimana secara konsep apa sih asesmen berlaku itu dan apa ya, karakteristiknya seperti apa dan cara pengukurannya juga seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita mulai. yang pertama, asesmen berlaku itu adalah kita mengidentifikasi berlaku yang mana yang akan kita ubah. Mungkin sederhananya gini, artinya ketika kita mau melakukan modifikasi berlaku tentunya tidak mungkin semua berlaku itu akan kita ubah semuanya. tetapi kita perlu melakukan sebuah analisis dan pada akhirnya dari sebuah analisis itu menentukan berlaku yang mana yang akan dirubah dan mengapa berlaku itu dirubah itu menjadi jarak yang penting. Artinya ketika mengapa berlaku itu yang dirubah berarti berlaku itulah yang urgent atau yang sangat penting untuk dirubah pada kondisi saat ini misalnya. Karena kalau itu berlaku itu berubah nanti bisa ditingkatkan dengan berlaku yang lainnya dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam asesmen berlaku itu tujuan utamanya adalah menentukan tujuan utama dan tujuan akhirnya adalah menentukan target berlaku yang akan dirubah. Terus selain itu juga pengambilan data artinya selain-selain yang goal setting tadi bisa digunakan juga untuk melihat proses terbentuknya berlaku. Itu juga bisa dilihat karena seperti di materi sebelumnya terkait dengan konsep modifikasi berlaku salah satunya adalah analisis. Nah, di dalam melakukan analisis itu pasti di dalamnya ada proses asesmen. Nah, asesmennya tentunya berbeda dengan asesmen yang lain. Asesmennya adalah asesmen berlaku. Jadi, kita fokus pada berlaku-berlaku yang tampak, fokus pada berlaku-berlaku yang akan kita rubah. Itu yang perlu dipahami di dalam asesmen berlaku. Terus, di dalam asesmen berlaku ini kita juga mencari, artinya mencari baseline atau baseline ini kondisi sebelum kita rubah. Jadi, kita tahu kondisi berlaku individu itu sejauh apa. Misalnya, sebagai contoh, berlaku agresi pada anak. Misalnya, sebagai contoh secara umum. Kita harus tahu kondisi agresi anak pada saat ini sejauh apa, separah apa. Sehingga, ketika kita melakukan nanti, ketika nanti akan melakukan modifikasi berlaku, kita bisa mengukurnya sebelumnya kondisinya seperti ini setelah kita melakukan intervensi seperti ini. Itulah baseline. Artinya, kondisi dasarnya dulu seperti apa. Kondisi sebelum diintervensi. Itu harus dipahami. Nah, salah satu hal di dalam behavioral asesmen itu adalah kita mencari itu. Terus juga nanti kita berbicara terkait dengan teknik pengambilan datanya. Kalau secara umum kan pasti interview, observasi. Tetapi, apa itu saja? Tentunya, ada strategi-strategi pun. Walaupun interview, tetapi kan pastinya berbeda. Interview klinik, misalnya clinical, dengan interview behavioral, misalnya. Pasti tentunya berbeda. Nah, itu yang harus dipahami nanti dalam proses asesmen behavioral ini. Nah, itu kurang lebih gambaran terkait dengan asesmen berlaku. Nah, sekarang karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik dari asesmen berlaku ini kita fokus individualis. Jadi, individualis itu artinya kita harus paham. Kita harus bisa memahami bahwa setiap individu adalah unik. Artinya, unik itu dengan segala keunikannya, dengan segala berlakunya. Kita tidak bisa membandingkan berlaku A dengan berlaku. Individu A dengan individu B. Itu pasti tentunya memiliki berlaku sendiri-sendiri. Tidak bisa digeneralisasi. Kasarannya unik. Artinya, setiap individu itu punya karakteristik berlaku tersendiri. Itu yang harus kita amati. Itu yang harus kita lihat. Jadi, fokus pada keunikan atau kehasan dari sebuah berlaku individu. Itu yang harus kita amati. Mungkin saya punya pengalaman misalnya. Saya dalam menghadapi klien kecemasan misalnya. Walaupun sama, kasusnya misalnya kecemasan terhadap apa ya misalnya ya. Kecemasan terhadap sosial, kecemasan terhadap interaksi sosial misalnya. Sama, kecemasannya sama. Tetapi kalau orangnya berbeda, pasti akan berbeda juga dalam proses pembentukan berlakunya. Atau berlaku yang muncul pun juga berbeda. Itu yang perlu dipahami ketika kita melakukan asesmen berlaku. Terus yang kedua adalah, kita lebih seperti prinsip dasar, lebih verisik ya. Kita harus fokus pada berlaku yang nampak, berlaku saat ini, yang relevant. Yang fokus yang ada kaitannya dengan target berlaku yang akan kita ubah. Jadi, kita tidak boleh melakukan asesmen terlalu melenceng, terlalu jauh. Itu tidak diperkenalkan. Sehingga kita fokus asesmennya adalah fokus pada hal yang akan kita ubah. Jadi, berlaku yang tampak, berlaku yang saat ini, itu tidak jauh-jauh dari kita melihat ke belakangnya. Terus, berikutnya adalah, kita juga melihat berlaku-berlaku yang relevan dengan kasus yang kita angkat. Jadi, bagaimana berlaku itu muncul sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana berlaku itu akan menjadi parah atau menjadi tidak parah. Atau berlaku itu akan berkurang tingkat derajat keparahannya. Oleh karena itu, kita juga bisa melihat berlaku-berlaku lain yang ada kaitannya dengan berlaku yang akan kita ubah. Jadi, kita juga harus melihat itu. Itu pada prinsip yang ketiga ini. Terus, berikutnya adalah macam-macam teknik asesmen berlaku. Nah, ini sangat banyak sekali, tapi tentunya ini nanti akan saya bantu dengan form-form, akan saya bantu dengan matematika, akan saya bagikan kepada Anda dengan matematika, Anda bisa Anda baca sendiri. Karena kalau semua saya jelaskan, bisa panjang sekali video ini dan tentunya juga tidak efektif. Saya akan merangkumnya sedemikian rupa biar Anda mudah untuk memahami. Jika Anda belum paham, nanti bisa tanya ke saya, bisa kita diskusikan terkait dengan hal-hal yang mungkin belum Anda pahami. Nah, ini teknik asesmen berlaku. Yang pertama adalah interview berlaku. Ini yang saya katakan tadi. Interview, tentunya interview Anda sudah punya, sudah paham, sudah bisa memahami. Tetapi, kalau interview dalam konteks bioferal, bagaimana? Itu jumlahnya juga harus Anda paham. Yang jelas, interview bioferal, ada teknik kita menggunakan 5W1H. Kapan, bagaimana, dan seterusnya. Itu mungkin Anda sudah tahu semua. Nah, itu kita fokus pada itu saja. Kita interview dengan menggunakan 5W1H. Mungkin akan sudah tergambar bagaimana berlaku itu muncul. Terus berikutnya, self-recording atau self-monitoring, ini juga bisa digunakan. Kita menggunakan alat bantu, kita merekam suara maupun gambar, itu juga bisa dilakukan jika itu mungkin. Misalnya, kita melihat, pengen melihat berlaku anak, terus di sekolah misalnya. Sedangkan di setiap kelas, itu ada CCTV yang setiap hari menyala. Kita bisa pantau, kita bisa melihat rekaman-rekaman dari CCTV itu. Terus berikutnya, bioferal checklist atau rating skill. Ini juga, apa ya, kalau Anda pernah melihat observasi menggunakan checklist itu ya. Nah, hampir mirip dengan itu. Kalau bioferal checklist, kita tentukan berlaku yang akan kita lihat. Lihat, tinggal nanti kita men-checklist, muncul tidak muncul, tidak ini, tidak ini muncul. Kalau muncul berapa sering, berapa lama, akan lebih seperti itu, bioferal checklist itu. Terus berikutnya adalah sistematik natural observasi. Nah, ini mungkin Anda pernah dapat di mata kuliah observasi, yaitu observasi natural. Jadi, Anda mengamati perilaku yang nampak, apa perilaku yang muncul, itu bisa Anda deskripsikan dari pengamatan Anda. Terus, yang berikutnya adalah simulasi-observasi. Jadi, ada sebuah simulasi, terus Anda amati. Terus, berikutnya roleplay, mungkin Anda sudah paham bagaimana roleplay ini bisa kita roleplaykan, terus kita bisa mengamati perilakunya seperti apa yang muncul. Terus, berikutnya cell report inventories, ini lebih ke arah, apa ya, kayak pengukuran ya, bisa jadi. Dan yang terakhir adalah psychological management, artinya ini menggunakan pengukuran-pengukuran psikologi. Misalnya, kita memodifikasi perilaku, apa ya, depresi, misalnya, terus kita alat ukurnya menggunakan alat ukur BDI, misalnya. Nah, itu menggunakan juga mensur, mungkin saja itu bisa dilakukan. Nah, ini beberapa teknik dari asesmen perilaku, semoga menjadi gambaran. Ini sebagai pengantar awal, nanti materi-materi ini akan saya pertajam di matematik yang bisa diberikan kepada Anda. Tapi yang lebih prinsip adalah, apa sih asesmen perilaku itu, dan bagaimana sih hal istiknya, dan yang penting Anda sudah paham terkait dengan teknik, atau macam-macam teknik asesmen perilaku. Nah, nanti bisa Anda cari sendiri, bisa Anda eksplor sendiri, jika ada hal yang belum paham, bisa Anda diberikan dengan saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.